Simposium 10 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Manufris Kasim, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, spesialis kedokteran nuklir. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Manufris Kasim, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, spesialis kedokteran nuklir, menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1974. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1984. Saat ini, beliau menjabat sebagai Director of Nuclear Cardiology and Cardiovascular Imaging Department, National Heart Center, Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua dari Indonesian Heart Association tahun 2002 sampai 2004. Baiklah untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Manufris Kasim, waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah bisa dimulai? Untuk Dr. Manufris Kasim, waktu dan tempat kami persilahkan dok. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembicara ya, Dr. Oktavia Delia Sari, Habibi Aruditianto, dan moderator dari BIC. Dan para sejawat sekalian, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah Symposium 10 ya, mungkin kita agak terlambat 10 menit ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan pada Symposium 10 ini adalah tema daripada Cardiovascular Imaging atau pencitraan. Jadi ini lebih kepada evaluasi atau rekognisi daripada penyakit struktural ya, penyakit jantung bawaan, baik yang tidak biru maupun yang biru. Kemudian nanti itu akan disampaikan oleh Dr. Oktavia Delia Sari. Kemudian juga Dr. Habibi Aruditianto dari Solo ini nanti akan menyampaikan mengenai pencitraan kardiofaskuler. Jadi lebih kepada aspek diagnostik dan funksional. Yang menggunakan alat-alat pencitraan seperti kita tahu adalah gamma camera, kemudian CT scan, dan MRI. Demikian juga untuk pediatrik selain alat EHO. Baiklah untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Dr. Oktavia Delia Sari. Beliau adalah Kepala Divisi atau Kepala SMF Penyakit Jantung Anak Pediatrik Kardiologi dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita atau Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Selain beliau adalah pimpinan Kepala Divisi, beliau juga merangkap, juga mendalami bidang pencitraan kardiofaskuler, terutama untuk pediatrik, untuk kelainan jantung anak. Waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Vivi, mohon karena waktunya sudah terlambat juga kita. 20 menit gitu ya maksimal kalau bisa. Terima kasih. Silahkan Dr. Vivi. Baik, terima kasih. Sebentar saya coba share screen dulu ya dok. Ya silahkan. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Manufris Kasim, spesialis jantung dan pemudara konsultan. Dan juga kepada Panitia dari Studium Generala 2022 ya. Pada hari ini saya akan share tentang structural and congenital heart disease imaging. Seperti kita ketahui bahwa imaging ini merupakan satu hal yang fundamental dalam diagnosis dan juga manajemen dari structural and congenital heart disease. Sehingga tentu saja pemilihan daripada modalitas imaging yang akan kita gunakan ini merupakan satu hal yang sangat penting. Sebelumnya kita mengerjakan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, dan ronsen. Dan beberapa tahun sebelumnya itu kita biasanya menggunakan ekokardiografi sebagai modalitas non-invasif yang lini pertama dalam menentukan diagnosis dan memplanning tata laksana lanjutan untuk pasien-pasien dengan kelainan struktural ataupun kongenital. Dan biasanya setelah dilakukan ekokardiografi apabila ada satu hal yang masih diragukan, kita biasanya lanjut ke pemeriksaan diagnosis invasif dengan menggunakan kardia kategorisasi. Tetapi beberapa dekade terakhir terjadi suatu evolusi. Evolusi adanya modalitas imaging non-invasif lain, yaitu kardia kemeri dan kardia ksiti, yang bisa dipertimbangkan sebagai salah satu modalitas imaging non-invasif lanjutan setelah dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Trend imaging sendiri untuk penyakit jantung bawaan itu juga berubah dari beberapa dekade terakhir yang tadinya banyak menggunakan kardia kategorisasi sebagai pemeriksaan lanjutan setelah eko. Ini kita lihat bahwa satu studi dari Eropa menunjukkan bahwa penggunaan kardiak MRI dan kardia ksiti itu meningkat sebesar 1-2 persen, dan penggunaan diagnosi kategorisasi juga menurun sebesar 0,7 persen untuk penyakit jantung bawaan. Selain itu, itu juga terjadi di Asia. Ini satu studi di Taipei dengan Profesor Jokowang dan teman-teman, itu juga menyebutkan hal yang sama bahwa penggunaan kardiak siti itu juga meningkat dan penggunaan kardiak kategorisasi itu juga menurun. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri kita juga melihat tren yang sama. Dari 2013 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan bermakna penggunaan kardiak siti dan kardiak MRI untuk mendiagnosis penyakit jantung bawaan, sedangkan penggunaan kardiak kategorisasi sebagai modalitas diagnosis invasif pada penyakit jantung bawaan ini juga menurun secara bermakna. Kita mengetahui ada beberapa modalitas imaging. Di sini kita lihat ekokardiografi dua dimensi, transporakal merupakan satu modalitas imaging yang lini pertama setelah kita melakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, dan ronsen. Kemudian kita lihat di sini ada kardiak siti scan yang juga merupakan modalitas non-invasif yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi modalitas selanjutan, selain juga kardiak MRI. Dan di sini juga ada pemeriksaan diagnosis dengan menggunakan kardiak kategorisasi. Suatu modalitas imaging yang ideal, dia haruslah sensitif, reproducible, cost-effective, dan meminimalisasi H. Sekarang kapan kita menggunakan ekokardiografi saja? Yang pertama apabila kita mendapatkan bahwa pemeriksaan dengan menggunakan ekokardiografi mempunyai satu kualitas yang baik, sehingga bisa menjelaskan kondisi klinis dari penyakit jantung bawaan ataupun struktural tersebut. Dan tidak ditemukan adanya satu keadaan yang ambigu terhadap kondisi ataupun severitas dari penyakit jantung bawaan ataupun struktural tersebut. Dan pemeriksaan ekokardiografi itu sudah mempunyai sesuatu hasil yang komplit yang bisa memastikan adanya satu kondisi yang relevan dengan kondisi klinis. Kapan kita menggunakan modalitas yang lain? Satu statement dari American Heart Association tahun 2011 menyebutkan bahwa pemeriksaan ekokardiografi yang komplit dan juga pemeriksaan non-invasive imaging lain, yaitu CT ataupun kardiak NRI, diindikasikan sebelum kita menggunakan kardiak katheterisasi untuk memfasilitasi atau memplanning, mengumpulkan data untuk memplanning tindakan lebih lanjut ataupun intervensi lebih lanjut pada penyakit jantung kongenital ataupun struktural. Kardiak MRI dan kardiak CT diindikasikan apabila ekosub optimal atau tidak bisa memberikan satu kualitas image yang baik. Baik. Sedangkan kardiak MRI merupakan satu metode layer kedua setelah ekokardiografi, yang mana ini bisa menunjukkan penilaian beberapa parameter kritis yang nantinya akan kita gunakan pada kondisi-kondisi yang ambigu. Sedangkan kardiak katheterisasi kita gunakan untuk melakukan evaluasi hemodinamik ataupun juga memplanning invasive intervention. Berdasarkan umur, pertimbangan umur, baik ekokardiografi merupakan satu imaging modality primer ya, baik untuk kasus fetal, kasus infant, children, ataupun juga pada kasus-kasus dewasa. Sedangkan pada fetal biasanya pemeriksaan dengan menggunakan ekokardiografi yang kita sering sebut dengan fetal eko, biasanya kita kerjakan pada usia gestasi 18 sampai 22 minggu, dan kita juga bisa menggunakan modalitas non-invasi lain seperti kardiak MRI untuk mengevaluasi kelainan konganital pada fetal. Pada anak dan bayi, setelah dilakukan ekokardiografi, kita juga dapat menggunakan kardiak MRI dan kardiak CT. Ini terutama ditujukan pada kasus-kasus di mana kita memerlukan satu penilaian khusus, terutama untuk pembuluh darah ekstrakardiak. Sedangkan pada kasus edak, biasanya MRI ini lebih dipreferensikan dibandingkan CT, karena MRI ini mempunyai beberapa kelebihan, selain juga bisa mengevaluasi ekstrakardiak, tetapi juga bisa menilai flow dan function, yang biasanya lebih banyak bermasalah pada kasus-kasus PJB pada dewasa. Ini adalah beberapa rule imaging pada penyakit jantung struktural ataupun konganital. Kita lihat di sini bahwa peran pertama daripada pemeriksaan imaging adalah untuk menilai morfologi dan etiologi. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk menilai volume dan function, perhitungan flow baik secara 2D ataupun juga secara 4D, dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan angiografi, dan juga kita bisa menggunakan hasil daripada pemeriksaan advanced imaging ini untuk membentuk satu rekonstruksi tiga dimensi yang nantinya akan lebih mempermudah intervensionis baik bedah ataupun non-bedah. Selain juga kita bisa menilai karakteristik jaringan, yaitu untuk menilai edema ataupun juga fibrosis, pemeriksaan penilaian hemodinamik ataupun juga perfusi. Selanjutnya kita akan menilai masing-masing modalitas imaging dari segi kelebihan ataupun juga kekurangan metodologi ataupun juga secara klinis. Ini kita lihat dari eko. Eko merupakan satu modalitas imaging yang real-time dan digoportable, kita bisa melakukan eko di mana-mana, dan juga mempunyai satu modalitas parameter emote ataupun tracing untuk tiga dimensi, dan ini merupakan satu modalitas yang sangat bisa mobile, kita bisa gunakan di oka ataupun juga di kamar kateterisasi dan tidak mengandung radiasi. Sedangkan untuk kateterisasi mempunyai kelebihan karena dia dapat mengevaluasi hemodinamik dan juga bisa mengevisualisasi obstrupsi. Dan selain itu, untuk kateterisasi kita bisa menggunakan kateterisasi untuk melakukan selektif angiografi, terutama pada kasus-kasus untuk penilaian kolateral atau MAP-CAS. Sedangkan kardiak CT itu merupakan satu modalitas yang mempunyai resolusi spasial yang sangat baik, di mana bisa menunjukkan juga visualisasi tiga dimensi, di mana mempunyai short akusisi yang sangat singkat, dan juga mempunyai kelebihan untuk mengevaluasi lumen ataupun juga jalan nafas. Sedangkan kalau untuk MRI, mempunyai satu kelebihan karena mempunyai akses yang sangat tidak terbatas, dan mempunyai kelebihan dalam perhitungan volume, function, dan flow. Selain itu, juga kardiak MRI juga mempunyai kelebihan dalam bisa untuk mengevaluasi karakteristik daripada jaringan dan juga tidak mengandung radiasi. Kelebihannya, kekurangan daripada masing-masing alat ini adalah untuk ekokardiografi, dia mempunyai limitasi dari window, di mana kita tahu bahwa pada kasus-kasus penyakit jantung bawahan atau struktural yang sudah dilakukan tindakan operasi, ataupun juga dengan bentuk dada yang abnormal, ini menyulitkan untuk mengakses atau memvisualisasi kelebihan jantung secara ekokardiografi. Sedangkan kardiak katheterisasi, kita tahu bahwa ini masih menggunakan kontras dan juga menggunakan radiasi. Selain itu, juga untuk anak-anak bayi dan juga anak-anak, biasanya pemeriksaan ini membutuhkan hospitalisasi. Untuk kardiak siti, masih menggunakan radiasi dan juga menggunakan kontras dan biasanya ini mempunyai keterbatasan dalam penilaian flow ataupun juga mempunyai limitasi dari penilaian visualisasi untuk intrakardiak apabila dilakukan tidak dengan menggunakan EKG-ketip. Untuk kardiak MRI, pemeriksaannya ini lama, jadi time consuming. Kemudian juga kadang-kadang untuk satu sekuen kita memerlukan satu tindakan bread holding yang kadang-kadang ini sulit kita kerjakan pada pasien anak maupun pasien bayi. Dan kadang-kadang kita memerlukan anesthesia, terutama untuk anak dan bayi. Dan biasanya biayanya mahal, tidak selalu tersedia di mana-mana, dan merupakan satu kontraindikasi terutama pada pasien-pasien dengan klosorofobia. Secara klinis, kelebihan daripada ekokardiografi, kita bisa menggunakan eko untuk hampir semua kasus dan biasanya mempunyai kelebihan juga dalam mengevaluasi kelainan valve atau kelainan struktural, dan kita juga bisa menilai septal defect ataupun juga vegetasi. Sedangkan untuk kardiak katheterisasi, dia mempunyai kelebihan karena kita bisa menghitung pressure, kemudian kita bisa menilai pulmonary vascular resistance. Biasanya pada kasus PJB banyak juga yang terjadi peningkatan pulmonary vascular resistance yang kemudian nanti akan menyebutkan pulmonary vascular disease. Ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan kardiak katheterisasi. Selain itu juga kardiak katheterisasi mempunyai kelebihan karena dapat mengevaluasi arteri koronar dan juga bisa kita gunakan dalam persiapan untuk melakukan intervensi secara non-bedah. Sedangkan kardiak CT mempunyai kelebihan secara klinis karena bisa memvisualisasi arteri koronar dan juga kolateral lebih baik, dan juga kita bisa memvisualisasi kondui ataupun stent, dan satu kelebihan lain dari kardiak CT adalah kita bisa mengevaluasi jalan nafas ataupun juga paru-paru. Sedangkan untuk kardiak MRI mempunyai kelebihan karena bisa diaplikasikan di semua kondisi di mana ini juga bisa akan mempunyai kelebihan terutama pada kasus-kasus kompleks. Ini adalah beberapa kekurangan dari masing-masing alat modalitas imaging di mana ekokardiografi merupakan satu modalitas yang kadang-kadang kita sulit untuk mengevaluasi red ventricle. Kemudian yang kedua juga untuk mengevaluasi grid arteri, systemic vein, ataupun juga pulmonary vein, karena mereka di luar jantung ya, sehingga ini agak lebih sulit kita mengevaluasi, tidak bisa sampai ke bagian distal. Sedangkan untuk kardiak katheterisasi, ini biasanya sekarang sudah kita minimalisasi penggunaan untuk diagnostik invasifnya, tetapi kita akan lebih banyak menggunakan untuk intervensi non-bedahnya. Untuk kardiak CT, ini sangat relatif untuk bisa menilai fungsi, beberapa pemeriksaan dengan menggunakan kardiak CT bisa dikerjakan dengan menggunakan, kita bisa menggunakan kardiak CT untuk penilaian fungsi, tetapi memang yang harus kita bayar adalah dosis radiasi yang jadi lebih besar. Sehingga otomatis dengan adanya isu radiasi di sini, CT merupakan satu modalitas yang tidak suitable untuk dilakukan berulang-ulang. Sedangkan untuk kardiak MRI, ini kurang reliable, terutama untuk kasus-kasus dengan defect yang kecil seperti PFO, ataupun dengan small ISD, ataupun juga untuk mendeteksi vegetasi, ataupun juga untuk pressure estimation. Tapi saat ini, dengan adanya satu perkembangan dari kardiak MRI sendiri, untuk pengukuran pressure estimation ini masih bisa memungkinkan dengan menggunakan 4D flu. Ini adalah beberapa indikasi klinis dari pemeriksaan modalitas imaging untuk penyakit jantung bawaan. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi kardiovaskular shunt, di mana untuk kasus ini kita bisa melihat atau mengevaluasi lokasi, diameter, kemudian juga bisa mengevaluasi pulmonary vein drainage-nya, kemudian kita bisa mengevaluasi atau mengukur volume dan function, mengukur flow ratio pada kasus-kasus kardiovaskular shunt, dan ini tentu saja data-data ini bisa kita berikan kepada dokter intervensionis, baik bedah ataupun non-bedah, untuk dipakai sebagai panduan. Ini adalah beberapa contoh, yang pertama ini adalah, yang paling atas ini adalah contoh pemeriksaan MRI pada kasus dengan VSD, sub-aorta, kita bisa lihat sama-sama di sini adalah, ada defect di bawah aorta, kemudian kita lihat ada shunt, dari sini juga kita bisa melakukan pengukuran flow ratio untuk menilai apakah ini adalah indikasi untuk dilakukan penutupan. Kemudian yang bawah kita lihat adalah pemeriksaan CT pada kasus dengan ISD, sinus venous defect, di mana kita bisa menilai dengan jelas bahwa ada dua pulmonary vein yang salah masuk, harusnya pulmonary vein semua masuk ke left atrium, ini dua pulmonary vein masuk ke right atrium, dan yang dua lagi masuk ke left atrium. Dan kemudian yang di tengah ini adalah pemeriksaan kardiac CT yang menunjukkan adanya PDA besar, sedangkan yang paling kiri kita melihat adanya pemeriksaan kardiac MRI untuk menunjukkan adanya PDA, dan kita bisa lihat dengan jelas flow dari PDA-nya tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk indikasi klinis left heart obstruction, di mana untuk kasus ini kita bisa menilai jumlah daripada arkus aorta, bagaimana kalibernya, bagaimana dengan cabang-cabang yang ke leher ataupun ke kepala, kemudian kita juga bisa menilai apakah ada eberan, suklevian arteri ataupun kumeral di vertikulum. Selain itu, biasanya dengan adanya kelainan daripada arkus aorta, itu kadang-kadang bisa menyebabkan adanya obstruksi di jalan nafas, sehingga ini penting juga untuk kita melakukan penilaian jalan nafas. Selain kita menilai volume dan function, dari ventricle, dan juga melihat apakah ada residualesi, terutama pada kasus-kasus post-tindakan intervensi. Ini kita melihat contoh kasus-kasus ini pemeriksaan kardiaksiti, kita melihat adanya koaktasio aorta, kemudian kita lihat di sini, ini adalah satu contoh kasus pasien dengan tetralogy ovalo dengan double aortic arts, di mana yang left arts itu di-aborted. Kemudian yang di bawah ini adalah pasien post-operasi koaktasio repair, di mana kita masih menemukan adanya sisa atau residual daripada koaktation, dan yang sebelah paling kiri ini adalah kita melihat ada post-operasi koaktasio repair, di mana kita justru mendapatkan satu aneurism dari aorta descending-nya. Indikasi selanjutnya adalah untuk right heart obstruction, di mana pada kasus ini kita bisa menilai RVOT, obstruksi secara dinamik, atau juga kita bisa menilai penyempitan daripada obstruksi di RVOT tersebut. Kemudian kita bisa menilai morfologi daripada katu pulmonal, menilai quantity peak velocity yang melewati outflow track yang sebelah kanan, identifikasi ataupun penilaian adakah lung perfusion differential, kemudian menilai ada tidaknya VSD, menilai volume, function, dan juga melihat apakah ada peningkatan, pembesaran daripada aortic root. Ini adalah contoh pemeriksaan pasien dengan tetralogy ovalo, di mana pada pasien tetralogy ovalo juga sering disertai map case, kita bisa mengkombine antara pemeriksaan echo, kemudian ini adalah pemeriksaan cardiac MRI untuk menilai function pada pasien tetralogy ovalo tua, diwasa ya, kemudian di sini kita melihat ada pemeriksaan kategorisasi untuk menilai selektif grafi dari map case, kemudian setelah dilakukan tindakan operasi, ini pun masih kita bisa gunakan modalitas ini, yaitu untuk menilai patensi daripada RBTSan, ini baik secara non-invasif, kemudian ini kita melihat adanya juga beberapa pemeriksaan setelah kita melakukan tindakan intervensi secara non-bedah. Selanjutnya adalah pada kompleks kognital hadisis, di mana kita bisa menilai anatomi, identifikasi anomali, kemudian menilai function, dan alfifaf regurgitasi, ini adalah contoh, kita melihat koneksi daripada ruang jantung, kemudian di sini juga untuk keperluan dari para elektrofisiologis, di mana pada pasien dengan kompleks CTDGA, biasanya juga disertai dengan aritmia, mereka membutuhkan akses untuk melakukan ablasi, kita bisa membantu dengan menggunakan kardiak CT. Selanjutnya juga pada pasien dengan univentricular heart, kita bisa melakukan penilaian, di sini contohnya adalah pada pasien-pasien dengan univentricular heart yang sudah dilakukan tindakan BCPS, kita dapat melihat anastomosis SVC dengan PA, ataupun juga anastomosis IVC dengan konduinya. Selain itu kita bisa melihat di sini contohnya, bahwa ada trombus di konduinya, yang mana ini juga nanti akan bisa menjadi guiding untuk para intervensionis untuk melakukan trombosuction, ataupun juga melakukan tindakan lainnya. Ini adalah salah satu contoh untuk pasien dengan anomali pulmonary vein drainage, di mana kita bisa mengevaluasi masing-masing drainase dari masing-masing pulmonary vein, dan juga kita bisa menilai apakah ada defect lainnya, selain juga kita bisa melihat volume dan fungsinya dari masing-masing klienan tersebut. Untuk penilaian coronary artery anomaly, kita bisa melihat dengan menggunakan kardiak CT, ya ini juga lebih baik, di mana ini kita lihat contohnya pada pasien dengan Kawasaki yang di bagian atas, di bawah ini ada pasien Alkapa, di mana coroner keluar dari arteri pulmonalis, ataupun juga kita melihat adanya single osteum coroner, ataupun juga coronary artery fistula. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pemeriksaan kardiofaskular imaging untuk evaluasi valvular. Ini kita lihat ada pemeriksaan dengan ECO 3 dimensi yang menunjukkan Nadia Mitra Falk Prolapse, kemudian di kardiak MRI untuk melihat double mitral orifice, kemudian juga ini adalah pada pasien-pasien yang sudah dikerjakan penggantian katupitral secara prostetik, kita juga bisa mengevaluasi fungsi daripada katup tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat adanya evaluasi, bisa menilai mengevaluasi adanya kelainan RW, ini contoh dari satu kasus dengan double aortic arts, di mana terjadi penyempitan daripada trachea, ataupun juga pasien-pasien dengan ebron subclevian arteri yang kemudian menunjukkan adanya penekanan pada esofagus. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa setelah dilakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik EKG dan ronsen, apabila kita mencurigai adanya penyakit jantung bawaan, lini pertama yang kita gunakan adalah menggunakan ekokardiografi, di mana kita lihat di sini apabila itu semua sudah lengkap, menunjukkan anatomi dan fisiologi, maka kita tidak perlu melanjutkan untuk pemeriksaan dengan menggunakan modalitas lain. Tetapi apabila ini belum lengkap, maka kita harus melakukan pemeriksaan dengan menggunakan modalitas lain. Sekarang yang kita pilih adalah apabila kita menemukan adanya pure acoustic window, kita membutuhkan satu orientasi untuk kardiak chamber, evaluasi coronary artery, istra kardiak vessel, volume, function, dan flow, dan tisu karakteristik ataupun viability, kita bisa memilih untuk dengan menggunakan MRI. Sedangkan apabila tidak ada satu kontraindisikasi untuk MRI ataupun juga kita memerlukan satu penilaian untuk lung ataupun jalan nafas, maka kita bisa memilih kardiak CT. Sedangkan kardiak katheterisasi diperlukan apabila kita memerlukan satu evaluasi sirkulasi koroner, ataupun kita ingin menilai adanya selektif grafi untuk masing-masing cabang dari arteri pulmonalis, penilaian pressure, ataupun juga persiapan untuk intervensi, maka pilihan kita adalah kardiak katheterisasi. Sedangkan stres echo ataupun stres kardiak MRI digunakan terutama untuk evaluasi ischemi myocardial. Sebagai take-home message, diagnosis imaging ini merupakan satu hal yang fundamental dalam melakukan evaluasi pada kasus dengan structural and congenital hard disease, di mana trans-coracal echocardiography dual dimensi masih merupakan satu lini pertama untuk modalitas imaging, dan juga untuk melakukan diagnosis ataupun follow-up pada pasien-pasien dengan structural and congenital hard disease. Kardiak CT ini superior, terutama untuk kasus-kasus dengan critical condition, sedangkan kardiak MRI merupakan satu goal skandar untuk penilaian ekstra kardiak, pembulu darah ekstra kardiak, penilaian volume, function, dan juga flow. Kardiak katheterisasi direkomendasikan untuk penilaian hemodinamik dan juga untuk penilaian pulmonary vascular disease. Sehingga, satu penilaian pencitraan kardiovascular yang komprehensif, ini akan memberikan satu informasi yang penting yang nantinya bisa dipakai untuk penentuan diagnosis dan juga tata laksana dari pasien dengan structural and congenital hard disease. Ini adalah beberapa kolaborasi ataupun juga publikasi dari PERKI. Yang pertama ini adalah dari POKJA, Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan yang bersama-sama dengan ASTI. ASTI adalah Asian Society of Cardiovascular Imaging, di mana ini kita melakukan studi bersama mengenai penilaian dosis radiasi terutama pada pemeriksaan kardiak SITI pada anak maupun bayi. Dan yang kedua adalah kita sama-sama menerbikin satu guideline untuk SITI, terutama untuk penyakit jantung bawaan. Selain itu juga beberapa publikasi dari POKJA, Cardiovascular Imaging, di sini dipimpin oleh Dr. Manufris, ada beberapa jurnal yang menilai satu penggunaan kardiak MRI untuk penilaian pada kasus-kasus dengan rheumatic heart disease. Kita harus ingat bahwa rheumatic heart disease merupakan satu problem utama juga di Indonesia, yang mana ini bisa kita lakukan diagnosis ataupun juga evaluasi dan follow-up-nya dengan menggunakan modalitas pencitraan kardiovaskular, baik yang dari sederhana ekokardiografi, kardiak SITI, ataupun juga kardiak MRI. Sekian dari saya, terima kasih. semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.